Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel YouTechnoid Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android Yaitu membaca SMS dalam inbox handphone Tujuan untuk pembuatan tutorial ini adalah Berkaitan dengan projek kita selanjutnya Video selanjutnya yaitu membuat GPS tracker Oke, yang kita perlukan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Tentunya internet, koneksi internet Kemudian kita menggunakan aplikasi cloud Untuk pembuatan aplikasi Android ini Namanya adalah Kodular Ada banyak macamnya Bisa menggunakan Thunk Cable Atau App Inventor Atau API Builder dan sebagainya Oke, sebelum kita membuat Harus daftar dulu Kemudian login Di bagian New Project Kita buat nama aplikasinya Saya kasih contoh Yaitu SMS Kita tunggu sampai Project Atau worksheet terbuka Oke, ini adalah tampilan dari Kodular Di sini terdapat Gambar dari smartphone Di sini adalah Properti dari Kodular ini Kita bisa gunakan Oke, untuk menggunakan Fasilitas Read SMS Kita akan menggunakan Extension Lain Yang tidak ada Di dalam Kodular ini Pertama-tama Kita harus import dulu Import Extension Sementara menunggu Extension-nya masuk Yang kita butuhkan adalah Yang pertama Properti dari file Kemudian bagian Network Connectivity Kemudian web Oke, kita lihat Extension yang tadi Apakah sudah masuk Oke, sudah masuk Sekarang kita Drag and drop Di sini Oke, ini adalah Beberapa komponen Yang kita butuhkan Ini adalah Nama screen Atau nama layarnya Kita rubah Dengan Nama aplikasi Yang kita buat Yaitu SMS Reader Oke Di sini akan berubah Sesuai dengan Nama aplikasi Yang kita buat Di sini Sekarang Kita akan membuat Tampilannya Seperti apa Contohnya Saya akan masukkan Push button Kemudian Label Kemudian Text box Text box Text box Oke, di text button ini Saya akan rubah tulisannya Menjadi Baca SMS Kemudian Kemudian Di bagian Label Ini untuk Info Saya akan buat Tulisan Dengan Inbox Dan Untuk Menampilkan SMS Saya akan Gunakan Text box Ini Di sini Di sini Saya akan Tampilkan Isi dari SMS tersebut Di Pengaturan ini Saya akan Buat Fill parent Fill parent Kemudian Di text box Ini Saya akan Aktifkan Multi line Oke Di Baca SMS Ini Saya akan Ubah Namanya Menjadi Baca SMS Oke Sekarang Kita sudah Membuat Tampilannya Selanjutnya Kita akan Buat Perintah Atau Coding Bagian Coding Kita buat Pertama Saya akan Klik Push button Ini Untuk Membaca SMS Pertama Kita masukkan When Baca SMS Klik Artinya Ketika Button SMS Saya klik Maka Saya akan Membaca Semua Isi SMS Yang ada Di dalam Inbox Oke Setelah Terbaca When Texting One After Reading Maka Saya akan Simpan Data Data Saya akan Simpan Data Semua Isi dari Inbox Ke Dalam File Yang saya Kasih Nama Dengan SMS Dot TXT Oke Setelah SMS Terbaca Semuanya Dan Disimpan Di dalam File Sekarang Saya akan Membaca File Tersebut Dengan Perintah Read From Kemudian Kita Kopikan Baca Dari SMS File SMS Yang sudah Kita simpan Tadi Kemudian Disini Bagian When File Got Text Nah Jika Artinya Jika Ada Isinya Ada Isi Atau Text Dari File Tersebut Maka Kita Akan Baca Dia Dengan Menggunakan For Each Item Kita Akan Baca Siapa Pengirimnya Kemudian Apa Isi Dari SMS Tersebut Kita Akan Tampilkan Di Bagian Text Box Text Box Text Disini Kemudian Join Karena Bentuk File Yang Tersimpan Adalah JSON Maka Kita Akan Pilah Pilah Kita Ambil Informasi Yang Penting Garis Miring N Ini Adalah Enter Atau Garis Baru Informasi Yang Akan Kita Ambil Yaitu Address Address Ini Adalah Nomor Pengirim SMS Kemudian Di Bawah Ini Kita Akan Tampilkan Body Body Ini Adalah Isi Dari SMS Tersebut Oke Ini Adalah Aplikasi Yang Sudah Kita Buat Sekarang Kita Lihat Hasilnya Sekarang Kita Tes Ini Adalah Tampilan Yang Sudah Kita Buat Tadi Sekarang Kita Coba Saya Akan Klik Baca SMS Dan Ini Adalah Hasil Dari Pembacaan SMS Yang Tadi Yang Di Atas Ini Adalah Pengirim Nomor Pengirim Kemudian Yang Di Bawah Sampai Akhir Ini Adalah Isi Dari SMS Tersebut Oke Itu Aja Tutorial Hari Ini Kita Tunggu Saja Tutorial Berikutnya